Intro Pembalap MotoGP Kompak menampilkan keindahan sirkuit Mandalika di akun media sosial masing-masing Pembalap MotoGP Kompak menampilkan foto-foto keindahan sirkuit Mandalika di Lombok NTB dalam akun media sosial mereka Instagram Para pembalap tak henti-hentinya memberikan pujian terhadap keindahan sirkuit Mandalika Foto-foto mereka berada di atas kuda besi ditampilkan saat ikut tes pramusi MotoGP 2022 di hari pertama pada pagi hingga sore tadi Jumat 11 Februari 2022 KTM Red Bull dan Repsol Honda jadi tim pabrikan yang memuji pemandangan di sirkuit Mandalika saat tes MotoGP Mandalika meskipun track tersebut kotor akibat hujan semalaman Tes MotoGP Mandalika pada hari pertama Jumat 11 Februari mengalami masalah karena sirkuit yang kotor dan berdebu Kotornya sirkuit Mandalika tersebut akibat hujan semalaman sehingga membawa debu dan tanah itu masuk ke lintasan Dibas dari sirkuit yang kotor, tes MotoGP Mandalika yang sudah berjalan lebih dari 1 jam harus dihentikan guna dilakukan pembersihan Meski sudah dibersihkan, sejumlah pembalap seperti Fabio Huartararo, Teko Bagnaya, dan Maverick Vinales dilaporkan belum puas sehingga melaporkan masalah ini kepada Dorna Sport Di tengah persoalan serius, berupa lintasan yang kotor, sejumlah tim MotoGP tetap memberikan pujian untuk suasana di sekitar sirkuit Mandalika Tim pabrikan KTM mengugah foto yang menampilkan keindahan pemandangan di sekitar sirkuit Mandalika Dalam foto itu terlihat pembalap Miguel Oliveira dengan latar belakang pemandangan langit biru dan juga perbukitan di kawasan tersebut Betapa indahnya sirkuit terbaru MotoGP ini, katakan halo kepada Mandalika, tulis KTM Kami masih punya 1 jam lagi di lintasan untuk hari pertama tes Mandalika, ucap KTM menambahkan Repsol Honda juga mengunggah foto aksi Paul Espargaro di sirkuit Mandalika dengan pemandangan bangunan yang dikelilingi hijaunya pohon kelapa Hanya bisa di satu tempat, Mandalika, keindahan unik Indonesia terpancar, tulis Repsol Honda Pembalap Premier Racing Jorge Martin juga mengunggah fotonya saat melintas di sirkuit Mandalika dengan pemandangan pantai yang indah Dia juga menuliskan caption, hari pertama, sangat menikmati sampai aku mengalami kecelakaan kecil, tetap bekerja besok John Mir, pembalap dari Suzuki X-Star juga mengunggapkan kepuasan saat melintas di sirkuit Mandalika Dalam akun Instagram resminya dia mengatakan, saya sangat senang dengan kontak pertama saya di sirkuit Mandalika Saya suka lot track ini, sangat senang dengan pengambilan kontak pertama dengan sirkuit Mandalika Aku suka track ini, ucap John Mir Squad Geresini Racing juga tidak mau kalah Mereka mengunggapkan bahwa tes hari pertama MotoGP Mandalika sangat menyenangkan dan mengagumkan Terima kasih Indonesia, tulisnya Juara dunia Mark Marquez pun juga mengunggah sejumlah foto akun Instagramnya Yang memuji keindahan sirkuit Mandalika Marquez merasa kagum dan bangga bisa mengaspal di sirkuit Mandalika Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya juga patut bangga dengan sirkuit Mandalika Yang bisa mengadakan event sekelas internasional Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! sub indo by broth3rmax